Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya sekeluarga Al-Bajah dan kita semua selalu eksis dalam kebaikan Amin Ma'fuya izin bertanya Apakah yang meminjam uang Suka memberi jasanya itu termasuk riba padahal tidak ada perjanjian Bahkan sering memberikan pinjaman itu dan selalu memberi jasanya Ditolak pun pernah ditolak tapi tetap harus memberikan jasanya Tanda terima kasih katanya Kemudian yang kedua maaf ini masalah iklan dalam radio Di musola kami selalu di setel pengajian Buya setiap minggu Karena ada jadwal pengajian jadi setiap ada iklannya tidak kami matikan karena kaguh Apakah hukumnya iklan di radio ku di tengah-tengah musola Atau masjid Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama adalah Apa tadi? Masalah apa? Ribau ya Pinjaman uang Pinjaman uang Pinjam uang Sebaik-baik orang yang pinjam adalah Mengerti terima kasih Jadi kalau kita meminjam tidak ada kesepakatan Baik kesepakatan terang-terangan atau kesepakatan isyarat Selagi tidak ada kesepakatan Maka hendaknya kita membayar utang itu adalah juga dengan terima kasih Dia menjami utang kepada kita 10 juta untuk modal Ya gak apa-apa salah kita kembalikan 10 juta Tapi besok kemudian saya kasih hadiah motor karena saya sukses Sah Asalkan hadiah itu tidak ada hubungannya dengan perjanjian secara terang-terang atau isyarat Terang-terangan Kalau kamu mau kasih saya loh ya Itu gak boleh Atau isyarat Tahu diri aja Ini serem banget Tahu diri kalimatnya Ini sama Ribah itu Tapi kalau memang anda menjamkan dan ada Kemudian ada orang memberikan kepada anda hadiah Dan begitu yang diajarkan nabi Untuk mengembalikan dengan Mengembalikan nabi bagus Tanpa ada kesepakatan baik terang-terangan atau kesepakatan isyarat Sah Ada pun iklan anda termasuk jualan gak boleh di masjid Iklan termasuk jualan tidak boleh di masjid Dengan sengaja kita meletakkan di masjid Tapi kalau ada bunyi misalnya kita menghadirkan seperti itu ya bukan kesengajaan anda Anda tidak dianggap sebagai melakukan kesalahan Tapi selagi masih bisa pas iklan dimatikan Namun matikan repot programnya bagaimana Tapi anda tidak dengan sengaja dengan itu semuanya Maksudnya anda tidak Anda mencari Anda ingin mencari pengajian tiba-tiba ada begitu Sangat berbeda Yang gak boleh adalah anda dengan sengaja mengumumkan Usaha, bisnis, dagangan di masjid Tujuan anda untuk itu maka itu gak boleh Maka tidak diperkenankan Karena didoakan nabi Kalau orang menawarkan bisnisnya di masjid Didoakan semoga tidak beruntung oleh Rasulullah Muluserem doanya Semoga tidak beruntung usaham Seperti itu Tapi kalau anda tidak menyengajanya Tiba-tiba ada Mohon maaf Handphone-nya bunyi Atau ada promonya Biarpun seharusnya menjadi jaga Jangan untuk itu Tapi anda tidak dengan sengaja itu semuanya Bukan untuk dagangan anda juga Kami urusannya bukan urusan pengajian Apa saja Jadi selagi anda tidak dengan sengaja Mungkin ada berkata Kan kamu sengaja muter pengajian Saya dengan sengaja pengajiannya Kalau ada hal yang demikian Dan itu bukan anda tujuh Bukan anda maksudnya Tidak Akan tapi Hendaknya Anda sebisa mungkin milah Tapi kalau radio kan susah Mereka dikecilin begitu Bagaimana Bisa saja sebetulnya Sedikit anda capek Biar dapat pahala berlipat-lipat Bolehlah Cuman kalau tiba-tiba sudah terdengar Lain cerita Sudah terdengar Memang ini ada Kayak begini juga bagian masjid Kebawah dan sebagainya Kita tidak ingin mengungkannya masjid Ada promo disini tadi Ini bukan masjid Majelis Promonya promo yang lain-lainnya Promo dan kemudian Kalau bisnis disini memang Bisnis untuk dakwah Sama biarpun bisnis untuk dakwah Di masjid tidak boleh Bisnis untuk dakwah Bisnis di masjid tidak boleh Dagang itu tidak boleh Diumumkan di masjid Didoakan oleh Rasulullah Untuk tidak beruntung Semoga Allah Menjaga kita semuanya Takut kepada yang haram Takut tidak ada berkah Semoga Allah memberkahi usaha kita semuanya Melahir batin kita Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Yang lupa bersolawat Terima kasih tini Terima kasih.